Intro Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Sumyati Haji Bapak Dr. Julian, Pak Sya, para teman-teman Pak Astok, Ibu Irma dan seluruh Dekan-Dekan Apabila khusus para anak-anakku atau cucu-cucu saya Para mahasiswa Dulu saya juga suka pakai jeket kuning Cuma sedikit alat lebih tua sedikit Sebagai ketogolkan Baik Kalau diunas malah merah Pakai jeketnya Tapi bukan PDIP, juga bukan mengkalkan ya Baik Terima kasih atas kesempatan ini untuk Temu Untuk Kedua kata, tiga kali saya kesini Untuk Saya senang untuk Berbicara atau berdiskusi dengan Baik pada guru besar Juga pada mahasiswa Yang tentu Menjadi harapan kita sekarang dan masa datang Hari-hari ini di Indonesia Kita semua memang Agak panas Agak Sedikit Peribut Dan banyak-banyak diskusi Ini Ini Kalau kita nonton di TV Sudah berbulan-bulan saja masalah Pemilu Sudah hampir 6 bulan berangkat ini Sehingga kita agak bosan sedikit juga sebenarnya Kalau Kita bicara Demokrasi Bagi kita semua Demokrasi adalah sistem Bukan tujuan Sering orang mengangkat Demokrasi tujuan tidak Tujuan kita tetap Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Dengan cara Pemerintahan Dengan cara Falsa demokrasi Artinya dari rakyat untuk rakyat Dan juga sistem Memberikan kebasan Jadi inilah Proses inilah Karena dari berbagai cara Pemerintahan Semua kita menganggap Bahwa Untuk negara yang besar ini Sistem demokrasi lah yang dapat Memakmurkan masyarakatnya Walaupun banyak juga negara Tanpa sistem demokrasi yang makmur Tapi kan dia kaya Dekat kita ada berunai Tidak Dan demokrasi terbatas Tapi dia memakmur Untuk Timur Tengah Hampir semuanya Tidak ada negara Demokrasi seperti kita Tapi dia memakmur Di Singapura Demokrasinya berbeda dengan kita Oposisinya Tiga orang aja Tiga empat orang Dibandingkan seratus Anggupi Repernya Tapi dia Membawa rakyatnya Ke arah lebih baik Jadi memang Tapi negara seperti ini Tentu dibutuhkan Balancing Koreksi Peringatan Ia dilakukan oleh Oposisi Dalam bentuk Berbagai cara Tidak perlu berawanan Karena di Indonesia Tidak ada partai Yang mengatakan Oposisi Tidak ada Hanya penyeimbang Atau apa Tidak ada partai Oposisi Karena itulah Selalu dipakai Dengan cara Oh ini Kekutuan Royongan Pemerintahan Dalam sejarah Republik kita Demokrasi juga Bermacam-macam Waktu zaman Bung Karno Demokrasi Terpimpin Zaman Paharto Demokrasi Pancasila Yang pada intinya Sekarang ini Demokrasi Lebih terbuka Walaupun Kemudian Nanti kita lihat Masalah-masalah Yang kita hadapi Itu Hal yang pertama Yang kita bicarakan Sistem Karena Sistemlah yang dapat Mencapai tujuannya Masalah kita Nah Sekarang Kita Baru saja Melewati Suatu Cara Pemerintah Demokratis Dengan pemiru Yang Bagi kita Banyak pihak Yang menilai Bahwa ini Perlu dikoreksi Perlu Dievaluasi Bagi saya Saya pernah mengatakan Ini Inilah pemiruan terburuk Dalam sejarah Pemiru Sejak tahun 1955 Artinya adalah Demokrasi Pemiru Yang Kemudian Diatur oleh Minoritas Artinya Orang yang mampu Orang pemerintahan Orang-orang yang punya uang Masalahnya Apabila Sistem ini Menjadi Suatu Kebiasaan Maka kita Akan kembali Ke jaman Otoriter Itu saja masalahnya Sebenarnya Karena itulah Sebelum kita Berbicara Masa depan Bangsa ini Setelah Pemiru ini Saya baru-baru ini Ke Vietnam Melihat kemajuannya Luar biasa Saya tanya Apa Expo-nya Melampaui kita Pertubuhannya Dia 7-8 persen Saya tanya Apa Anda Lakukan Dia mengatakan Kita selalu Memandang ke depan Tidak ke belakang Dia berperang Dengan Amerika Tapi kemudian Dia bersahabat Dengan Amerika Kita berbeda Kita lawan Belanda Ada berpuluhan tahun Kita lawan Belanda Marah sama Belanda Dia tidak Artinya adalah Mari kita lihat Ke depan Kalau istilah Anda So move on Move on Itu harus Melihat Apa yang terjadi Untuk move on Kenapa kita Tidak berkembang Apa yang terjadi Dengan demokrasi kita Apa yang terjadi Dengan negara kita Apa yang terjadi Kepimpinan kita Sehingga Terjadi seperti ini Kita melihat Dari berbagai Pandangan Berbagai Kemarahan Berbagai Protes Karena pemilu ini Tidak Transparan Banyak Curangan Banyak Hal-hal Yang menyebabkan Demokrasi itu Tidak berjalan Sebagaimana Apa yang kita harapkan Mulai daripada Masalah dana Basos yang besar Macam-macam Pemilu yang besar Masalah Ancaman Masalah Bujukan Gabungan Daripada semua itu Tentu menyebabkan Adanya Saya katakan tadi Maka Demokrasi yang kita harapkan Menjambahkan Suara rakyat Menjadi terbeli Oleh kemampuan Kemampuan Para Hal yang Menentukan Pemilu yang lain Itu yang terjadi Nah kemudian Apa solusinya Solusi yang terbaik Adalah Tentunya Adalah Mengklarifikasi Mengklarifikasi Semuanya Kenapa Siapapun Pemenang Yang menjadi Pemerintah Kan datang Apa Prabowo Atau bagaimana Ialah harus Mendapat Kepercayaan Dari rakyat Kepercayaan Dari rakyat itu Hanya timur Agar Pemerintah Berjalan Karena Nanti Pemerintah Akan menghadapi Tantangan Tantangan Yang lebih besar Daripada tantangan Politik Nah Kalau kita Tidak Mengenangkasi Tantangan Depan dengan Baik Karena Masalah Sekarang ini Karena itu Masalah Sekarang ini Harus Kita Selesaikan Secara Konstitusional Karena Apabila Tidak Konstitusional Pasal ini Makan Selesaikan Dengan Parlamen Jalanan Demonstrasi Di seluruh Indonesia Itu Menyebabkan Kita Mundur lagi Pada situasi Yang akan datang Jadi Menurut Penang Kita Marilah Kita Selesaikan Masalah Secara Konstitusional Dan Salah Satu Yang Tentu Di Parlemen Yang Sekarang Ini Contohnya Hangket Atau Apapun Pansus Harus Diselesaikan Disitu Supaya Ini Negara Berjalan Jangan Kita Rusak Negara Ini Dengan Cara Merusak Negara Lagi Kita Perbaikin Negara Yang Dengan Cara Yang Benar Karena Itu Kenapa Saya Setuju Bahwa Ini Supaya Semua Terklarifikasi Apa Yang Dibicarakan Nanti Kritikan Dari 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 Itu Menguji Atau Menyelidiki Masalah Kebijakan Pemerintah Yang Melanggar Undang-Undang Ataupun Kebijakan Yang Melanggar Undang-Undang Nah Apa Yang Melanggar Itu Mari Kita Klarifikasi Kalau Salah Dikatakan Salah Dan Tentu Kalau Benar Katakan Benar Supaya Tidak Terlalu Lama Ini Masalah Sehingga Negeri Ini Dapat Bicara Kedepannya Itu Dibutuhkan Suatu Peranan Kita Semua Untuk Masuk Kembali Kejalanan Konstitusi Saat Tadi Itu Lewat Parlement Supaya Negeri Ini Tidak Kembali Penyelesaian Seperti Tahun 98 Itu Penyelesaian Tapi Terlalu Banyak Ongkosnya Sedangkan Afi Yang Kira Dabi Kalau Mengacu Kepada Pengalaman Tahun 66 Dan Tahun 98 Apa yang Terjadi Di kedua Tahun Di mana Pemerintahan Jatuh Dan Terjadi Suatu Perubahan Besar-besar Yang Negeri Ini Ialah Terjadinya Krisis Politik Bersamaan Yang Krisis Ekonomi Kalau Krisis Politik Saja Kita Selesaikan Secara Politik Bisa Krisis Ekonomi Kita Selesaikan Secara Ekonomi Tapi Kalau Bergabung Kedua-duanya Pada Waktu Yang Sama Itu Masalah Besar Untuk Seseorang Bangsa Mari Mari Kita Berusaha Menghindari Ini Kita Selesaikan Masalah Politik Secara Politik Yang Baik Nanti Kita Selesaikan Masalah Ekonominya Jangan Datang Bersamaan Mungkin Saya Ada Rasain Tapi Jangan Kita Berpikir Seperti Itu Masa Depan Anda Tergantung Di Sini Masa Depan Anda Semua Mahasiswa Tergantung Apa Yang Dibuat Pada Hari Ini Kebedakan Negeri Kita Tentu Tak Terjadi Apa Yang Diputuskan Oleh Para Pemimpin Hari Ini Itu Yang Kita Lihat Seperti Itu Nah Kita Lihat Soal Pemilu Tentunya Kita Bagi Tiga Sebelum 14 Tanggal 14 Setelah 14 Itu Terjadi Sebenarnya Yang Menjadi Pertanyaan Saya Tidak Mengatakan Ada Salahnya Karena Nanti Tim DPL Mengatakan Salah Benarnya Apa Yang 14 Pengkondusian Melihat Situasi Berapa Besar Yang Dikeluarkan Tidak Boleh Berapa Besar Keluaran Negara Untuk Hal Yang Sebenarnya Kebutuhannya Sosial Itu Kenapa Bansos Begitu Besar Pada Bulan Yang Sama Tanggal Yang Sama Contohnya Seperti Ini Harus Dilihat Untuk Perbelajaran Masa Datang Agar Jangan Terjadi Bukan Untuk Bukan Soal Mana Bagi Saya Bukan Soal Menandang Karena Bukan Supaya Jangan Lagi Terjadi Pada Masa Akan Datang Apabila Sistem Terjadi Lagi Pada Masa Akan Datang Akan Berulang Maka Demokrasi Yang Kita Harapkan Sistem Yang Baik Terbeli Oleh Kemampuan Terbentuk Kalau Demokrasi Sudah Terbeli Dipengaruhi Dicentukan Oleh Kelompok Kelompok Tertentu Maka Masa Depan Bangsa Ini Akan Menjadi Masalah Besar Harapan Kita Menjadi Sulit Harapan Anda Semua Akan Sulit Seperti Itu Itu Yang Paling Pokok Dalam Kondisi Hari Ini Bagaimana Kita Hentikan Jangan Terjadi Lagi Dan Siapa Yang Melanggar Ketentuan Ketentuan Menjalankan Demokrasi Benar Harus Mendapat Peringatan Harus Mendapat Sanksi Apabila Tidak Terulang Lagi Maka Akan Terjadi Gurungan Gurungan Maka Terjadi Demokrasi Yang Mahal Kalau Demokrasi Itu Menjadi Mahal Maka Yang Bisa Menjadi Pemimpin Yang Datang Hanya Yang Punya Uang Apabila Itu Terjadi Maka Terjadilah Otorita Orang Yang Mampu Akhirnya Kita Menjadi Kapitalis Terbesar Dalam Negeri Kapitalis Itu Kapital Yang Punya Uang Apa Bedanya Dengan Itu Sedangkan Kita Tidak Ingin Itu Itu Yang Kita Ingin Hindari Dalam Negara Yang Tercinta Ini Jangan Terulang Karena Itu Maka Siapa Yang Berbuat Apabila Dapat Dan Satu Datuan Yang Bisa Mengatakan Itu Tidak 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 DPR Supaya Tidak Menjadi Keputusan Pengadilan Rakyat Jangan Terjadi Karena Itu Maka Tidak Ada Ujungnya Akan Menjadi Musuh Dan Lawan Yang Badi Urusanya Nanti Masalah Batu Masalah Bakar Bakar Terjadi Kita Tidak Ingin Itu Sekali Lagi Kita Tidak Ingin Kejadian Prinsipnya Reform Bagus Tapi Jangan Terli Caranya Seperti Semua Jakarta Terbakar Kita Tidak Ingin Jakarta Terbakar Kalau Gitu Atau Siapapun Terbakar Kita Ingin Penyelesaian Konstitusional Menurut Saya Itu Yang Harus Menjadi Bagian Utama Daripada Pandangan Pandangan Bersama Kita Semuanya Itu Maka Kita Lihat Juga Prosesnya Ini Indonesia Ini Kita Ini Masalahnya Agak Bimbang Juga Pemilu Dihitung Manua Terlalu Lama Dapat Dibainkan Juga Siapa Yang Apalekos Sudah Mengantuk Kita Pakai Komputer Salah Pula Bisa Dipakai Pula Itu Jadi Akhirnya Dia Punya Pemakaian Digitalnya Internetnya Hanya Sebagai Panjangan Saja Tetap Kembali Hidung Maka Menimbulkan Bahaya Yang Besar Berapa Orang Pedugas Pemilu Yang Meninggal Pada Yang Lalu Dan Sekarang Hampir Satu Orang Onkosnya Terlalu Besar Untuk Itu Karena Ujunnya Kejujuran Kebali Lagi Kejujuran Seperti Jadi Masalah Masalah Kita Seperti Itu Supaya Terjadi Masalah Masalah Itu Mari Kita Lihat Masa Depan Tadi Dengan Lantang Oposisi Ia Oposisi Suatu Bagian Daripada Sistem Bahwa Ada Mengontrol Dalam Politik Dalam Pemilu Sebenarnya Semua Tujuan Partai Politik Itu Semua Inilah Ingin Mempunyai Kebenangan Dan Kekuasaan Tidak Ada Semuanya Partai Politik Untuk Menjadi Oposisi Oposisi Itu Kecelakaan Karena Tidak Menang Dia Ada Posisi Benar Jadi Kecelakaan Itu Jadi Semuanya Ingin Sebenarnya Ini Menjadi Karena Untuk Menjalankan Visi Misi Daripada Partai Dia Harus Berada Di Pemerintahan Dia Harus Berada Aturi DPR Maka Seperti Itu Akibat Daripada Itu Maka Sistem Pemilu Kita Tentu Karena Maka Kita Memilih Sistem Yang Gabungan Berbagai Pengalaman Karena Waktu Reformasi Anggota Keliling Dunia Mencobot Satu Sistem Dari Amerika Satu Sistem Dari Perancis Satu Sistem Dari Macam Macam Gabung Sistem Menjadi Undang Undang Dasar Seperti Itu Tahunya Ikut Amerika Presidensial Demokrasinya Ikut Perancis Jadi Tentu Ahli Politik Bisa Mencari Ini Jadi Karena Itulah Maka Kita Melihatnya Apa Yang Kita Tuju Jadi Ialah Satu Pemerintah Yang Stabil Untuk Menghadapi Masalah Berikutnya Apa Masalah Berikutnya Masalah Ekonomi Berikutnya Siapapun Pemerintah Ini Tidak Mudah Memerintah Indonesia Pada Pemerintah Ini Akan Datang Kenapa Karena Pemerintah Sekarang Telah Menghabiskan Segala Sumber Dana Untuk Sesuatu Untuk Hal-hal Yang Kadang-kadang Tidak Prinsip Ya Tentu Pembangunan Instruktur Penting Saya Fikir Tadi Dari rumah Ke Sini Mungkin 45 Manit Sejam Ternyata Cumpul 20 Benit Karena Jalan Tor Bagus Tapi Tentu Juga Tidak Bagus Yang Punya Rumah Sebelahnya Karena Tidak Bisa Lagi Bikin Kedai Tidak Bisa Kedai Lagi Jadi Ada Buruknya Juga Pembangunan Pembangunan Baik Untuk Pembangunan Itu Baik Untuk Itu Yang Saya Ada Kasih Bangan Seperti Itu Jadi Masa Datang Mari Kita Lihat Tantangannya Supaya Kenapa Kita Lihat Tantangannya Supaya Kita Bersatu Mada Tangan Itu Karena Seluruh Masalah Nanti Kalau Politik Hanya Yang Menang Gembira Yang Yang Kealah Tentu Kurang Gembira Tapi Kalau Ekonomi Semua Kena Kalau Harga Beras Naik Semua Akan Kena Kalau Harga Naik Inflasi Tinggi Semua Akan Kena Tentu Ada Juga Yang Senang Yang Punya Kes Banyak Tapi Secara Umum Tidak Ada Masalah Oposisi Di Situ Tapi Masalah Raya Keseluruhan Coba Kita Lihat Secara Umum Apa Yang Terjadi Kenapa Saya Katakan Oke Kita Ada Masalah Sekarang Ini Mari Kita Selesaikan Masalah Agar Menghadapi Masalah Berikutnya Masalah Berikutnya Iyalah Kita Menghadapi Tantangan Kita Banyak Utang Lebih 8000 Triliun Utang BUMN Lebih 4 3 4 Triliun 12 Triliun 1 Triliun Bunganya Saja Kira-kira 600 Triliun Cicilannya Kira-kira 600 Triliun 1,2 Balang lagi Subsidi BPM Subsidi Listri Belum lagi Bansos 500 Triliun Belum lagi Makan Siang 400 Triliun Belum lagi Untuk Pendidikan 20% Kalau Di Total Ini Bisa 4 4 Triliun Pendapatan Negara Cuma 2800 Triliun Jadi Kita Defisit 1000 Triliun Siapa Yang Bayar Itu Kita Semuanya Bersama Kalau Tidak Diselesaikan Bagaimana Menghadapinya Pemerintah Kandatah Harus Punya Keberanian Kalau Dia Kacau Pemerintah Kandatam Maka Semua Akan Kena Jadi Semua Akan Sulit Sehaibat Apapun Mesti Berani Dan Tegas Kandatam Apalagi Mungkin Saja Kalau Zaman Dulu Krisis 66 Sebagian Besar Masuk Yang Masuk Kemudian Begitu Saja 66 Disudulah Dosen Menyelesaikan Soal Lepak Bijo Wali Warda Sali Hampir Semua Orang Kalau Krisis 98 Macam Macam Yang Di Pemimpin Sebesar Orang Gajam Ada Ganti-gantian Nanti Krisis Siapa Lagi Menyelesaikannya Gabung Gabung Nanti Seperti Itu Mari Mari kita Sama-sama Apa yang terjadi Kalau Ini Berlanjut Maka Akan terjadi Berulan Naik Krisplitik Karena Kalau Bergabung Dua Kalau Ini Tidak Selasih Sekarang Krisplitik Ini Masalah Krisis Ekonomi Double Krisis Secara Bersamaan Maka Kesimbangan Negara Kalau Tidak Ada Kesimbangan Negara Maka Orang Investasi Pasti Sulit Harga-harga Men Men Expor Kita Menurun Berarti Pendapatan Menurun Maka Utang Utang Mesti Bayar Cici Bunga Mesti Bayar Makan Siam Mesti Bayar Subsidi BBK Mesti Bayar Bantuan Beras Bantuan Mesti Bayar Pendidikan Mesti Bayar Para Rakyat Sama Pajak Turun Maka Efeknya Bermacam Macam Efeknya Jadi Kita Datang Kita Di sini Anda Semua Yang Mudah-mudah Kita Datang Tidak Untuk Mengipas Agar Terjadi Masalah Bangsa Ini Kita Mari Sepakat Untuk Menyelesaikan Masalah Bangsa Ini Dan Move on Maju Kedepan Kita Sudah Ketinggalan Banyak Kalau pemerintah Mata Kita Yang Terbaik Di ASEAN Tidak Yang Terbaik Itu Vietnam Filipina Yang Pelinting Pertubuhannya Malaysia Sudah Mulai Recovery Kita 5% Yang Lain Vietnam Dan Filipina 8% Pertubuhan Jadi Kita Mengejar Lagi Seperti Itu Dua Hal Ini Politik Ekonomi Jangan Bertemu Karena Itu Selesaikan Yang Pertama Mungkin Akibat Pemilu Ini Teori Politik Yang Diajarakan Agak Berbeda Sekarang Tentunya Agak Berbeda Sudah Kalau Terjadi Seperti Itu Mesti Bikin Teori Baru Tentang Politik Indonesia Kalau Untuk Menangkan Pemilu Bukan Hanya Untuk Buat Kampanye Dengan Baik Harus Punya Uang Yang Banyak Itu Sekali Lagi Bisa Menjadi Demokrasi Minoritas Namanya Tapi Demokrasi Dunia Sudah Rusak Dua Minggu Lalu Datanglah Berapa Profesor Dari Amerika Ketemu Sayang Indonesia Demokrasi Iya Kok Ajar Demokrasi Negerimu Demokrasi Tidak Bagaimana Tanggal 6 Januari Pada Saat Kongres Diduduki Oleh Para Pendukung Kalau Dulu Mahasiswa Cuma Memasuki DPR Disana Kongres Amerika Dimasuki Oleh Para Preman Preman Karena Tato Tato Kiri Kanan Bukan Mahasiswa Lebih Sopan Jadi Memang Demokrasi Dunia Sudah Sakit Tetapi Bagi Kita Semua Tetap Kita Berhentangan Pada Skala Skala Tertentu Yang Baik Untuk Kita Tidak Misalnya Kita Mengharapkan Demokrasi Yang Murni Menjadi Utopia Demokrasi Tapi Demokrasi Sebagai Alat Sebagai Cara Untuk Maju Sekali Lagi Demokrasi Bukan Tujuan Bahawa Demokrasi Harus Ada Posis Balancing Dibutukan Tapi Memang Semua Pemerintah Agar Pengalaman Saya Itu Kita Pemerintah Yang Baik Harus Mayoritas DPR Tanpa Mayoritas DPR Tidak Ada Pembangun Bisa Jalan Begitu Kita Ajukan Dipotong DPR Kita Ajukan Angkar Ambil Tidak Terawa Begitu Itu Juga Menjadi Masalah Kan Itu Memang Jangan Disalahkan Kalau Nah Apakah Partai-partai Akan Berubah Banyak Partai Yang Pragmatis Termasuk Partai Saya Golkar Dulu Kala Pemilu 2004 Tapi Saya Menjadi Presiden Bukan Didukung Oleh Golkar Saya Alat Sendiri Tapi Begitu Menang Kita Bergabung Golkar Itu Biasa Aja Polistik Sekali Lagi Tidak Ada Partai Yang Didirikan Atau Mau Jadi Oposisi Oposisi Bagi Partai Ada Kecelakaan Jadi Karena Itu Banyak Yang Pragmatis Sering Orang Bertanya Bagaimana Kita Menjalin Demokrasi Yang Depan Demokrasi Yang Jangan Mencontoh Sekarang Ini Tapi Demokrasi Yang Punya Makna Yang Mempunyai Cara Yang Baik Untuk Bansa Saya Kira Itu Yang Saya Ingin Sampaikan Mudah Mudah Mempunyai Makna Bagaimana Kedepan Kita Mengelola Bansa Ini Dengan Banyak Assalamuala Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Bapak Jusuf Kala Atas Penyampaian Bapak Mohon Izin Untuk Menetap Sebentar Di Tengah Karena Akan Ada Penyerahan Cinderamata Mohon Izin Prof Seboleh Untuk Penyerahkan Cinderamata Belum Selesai Disini Karena Kita Mengaludikan Momen Ini Dengan Foto Bersama Jadi Untuk Para Hadirin Dipersilahkan Untuk Berdiri Di Depan Banggunya Masing-masing Di Belakang Bases Masing-masing Karena Kita Mendokumentasikan Agenda Kita Pada Hari Ini Semua Dimohon Untuk Berdiri Untuk Para Hadirin Terima Terima kasih. Terima kasih hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.